Assalamualaikum Wr Wb pada pertemuan kali ini kembali saya membuat pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini terutama bagi pertanyaan dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke langsung saja saya pecahkan pertanyaan dari ibu DST Wulandari pertanyaannya begini saya pakai IUD sudah USG dan positif hamil usia 7 minggu IUD masih di dalam jarak IUD dan kantong kehamilan sangat dekat, resiko gugur katanya apakah ada kemungkinan kalau saat USG lagi IUD dan kantong kehamilan jaraknya jauh, IUDnya bisa diambil, terima kasih oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi hamil usia 7 minggu jarak antara IUD dan kantongnya itu dekat, apakah ada kemungkinan nanti USG lagi itu menjadi menjauh, jadi insya Allah itu tidak ada ya, karena semakin lama kantongnya itu semakin besar ya, kalau semakin besar itu semakin mendekat, jadi IUDnya itu insya Allah tidak apa-apa ya, memang risiko terjadi keguguran, karena IUD itu menyebabkan kontraksi rahim ya kontraksi rahim seperti itu tetapi kalau dilakukan pencabutan ya, kelepasan itu insya Allah akan terjadi ini ya bisa terjadi keguguran seperti itu, langsung terjadi keguguran jika IUDnya diambil jadi mendingan itu tidak perlu diambil ya, banyak yang terjadi seperti yang IUDnya tidak perlu diambil dan kehamilannya itu bisa selamat seperti itu ya, bisa selamat sampai dengan bayinya lahir, seperti itu ya jadi, Alhamdulillah itu tidak berpengaruh seperti itu ya, nanti pada saat persalinan itu IUD akan ikut keluar seperti itu ya, dan tidak berpengaruh seperti itu ya, tidak berpengaruh banyak seperti itu ya memang IUD itu normalnya itu menyebabkan kontraksi ya kontraksi rahim sehingga bisa terjadi keguguran ya bisa menyebabkan keguguran dalam kehamilan tetapi IUD pada usia 7 minggu ini tidak ada kontraksi ya insya Allah tidak apa-apa ya tidak terjadi keguguran seperti itu oke, sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga kehamilannya dapat berlanjut dengan normal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye